Halo teman-teman dengan Israel disini dan udah lama banget nih nggak bikin video tentang yang satu ini gitar udah lama banget nggak bikin tutorial tentang gitar ya so hari ini aku mau kasih kalian tiga pola dasar fingerstyle video style itu yang gini-gini yang susah cuman ini tiga pola yang dasar aja yang banyak banget dipakai bisa kalian pakai buat lagu apapun juga yang sekarang lagi trending yang kalau mau cover atau kalau mau main gitu pakai pola-pola ini so ini dia sama nanti ini sama ada tambahan trik fingerstyle jadi inilah tiga pola fingerstyle dan satu trik-trik fingerstyle dari istutor Oke yang pertama ini untuk beram empat perempat yang paling 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 sering dipakai sebelumnya di fingerstyle itu ini enggak disebut jempol tengah manis gitu enggak jadi ini ada sebutannya jadi jempol ini P P I itu telunjuk M M itu jari tangah A jari manis CH itu kelingking CH ya bukan C bukan H tapi CH P I M A CH tingin-tingin nanti aku akan sebut istilah itu terus sampai akhir video soalnya Oke jadi yang pertama ini polanya simpel jadi dia P I M I A I M I terus ulang lagi P I M I A I M I jadi kalau aku mainin nih suaranya kayak gini nggak kelihatan ya jadinya gini-gini nah kayak gitu P I M I A I M I ini kalian bisa main misalkan main lagunya mainin pro-pro nah ini polanya bisa dipakai mau main lagu apalagi banyak lah lagu-lagu yang empat perempat untuk jaman sekarang kebanyakan lagu-lagu yang mellow dan segala macem itu pola ini bisa banget dipakai dan uniknya bukan unik sih karena memang kita cuman pakenya ini ya I M atau selalu di senar 123 setiap kalian perhatiin ciri aku dari tadi tuh ini di 123 terus ini nggak pindah kesini nggak pindah kesini just stay di sini tiga senar bawah tiga senar atas ini itu punya jempol untuk bass jadi kalau misal C saya itu kan senar 4 nih ini kan nggak nggak kita mainin ya ini kita nggak mainin so kita bisa lepas itu buat menghemat juga supaya nggak capek waktu fingering oke pola kedua pola kedua ini biramanya tiga perempat beda kalau tadi kan empat perempat apa itu birama ayo cek dulu video disini kalau kalau masih bingung birama apaan itu di sana ada di video yukuyang sana ya teori dasar musik itu ada di sana oke teori eh teori tadi ah pola-pola fingerstyle yang kedua ini adalah untuk tiga perempat jadi P I M A I M A I P I M A M A ini barengan ya delng-delng teng-delng Thene Deng dry jadi kayak gini bingung kalau bayangin Sel kita main di C Bu metem realizing ini selalu didika suara bawah important gitu tidak main lagu topi se informed ya kayak gitulah ya jadi ding-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang oke itu pola yang kedua jadi lebih cukup simpel juga pola ketiga hampir sama kayak pola kedua cuman ini kalau tiga perempat juga ya jadi kalau tadi itu kan i terus ma i-nya pisah ma-nya bareng nah kalau ini I M A itu bareng semua jadi kayak gini P IMA IMA P IMA IMA jadi lagu apaan itu jadi polanya ini ini bareng ya dan ingat selalu di 3 senar bawah ya P IMA IMA P IMA IMA nah pola yang sama juga kalian bisa mainin untuk lagu dua perempat cuman IMA-nya satu kali doang jadi jadi polanya sama ya kalau tadi itu kan untuk tiga perempat jadi IMA-nya dua kali kalau untuk dua perempat atau empat perempat cuman sekali aja jadi tinggal oke jadi kita udah dapet tuh tiga pola itu adalah pola yang ketiga P IMA jadi kalau pola yang pertama terus pola kedua dan pola ketiga Udah selesai Jadi kita udah dapet 3 pola tadi Untuk fingerstyle Pola-pola yang paling dasar Yang kalian bisa coba pake juga Terus disini aku mau kasih juga 1 trick Waktu kalian main gitar Ini trick fingerstyle juga Dan membuat sentuhan Jadi kayak lebih menarik gitu Permainan gitar kita jadi lebih menarik Apa itu? Kalau kalian pernah ngeliat Ya mungkin kalau pernah ya Jadi ini juga ada di note balok Ada aturannya juga Kayak gitu bentuknya Jadi ada chord Bareng diboyingin Cuman disebelahnya ada gini Bukan sisir ya guys Jadi itu maksudnya Apa ya? Nggak diboyingin bareng Misalnya kita main di C Itu nggak kayak gini Bukan Cuman dia petik satu-satu Tapi cepet Jadi Nah kalau dilihat dari samping kayak gini Kelihatan nggak? Jadi kayak jarinya tuh Nah satu-satu Kalau pake kelingking juga gitu Gitu Jadi kayak satu-satu Petiknya satu-satu Itu yang nggak ada gini-gininya Kalau dilihat balok Nah dipakainya waktu kapan Bisa dipakai bagai buat ending Misalnya kalau lagu-lagu yang Klasik Untuk lagu-lagu santai Misalnya kita main tune Lihatnya Endingnya kita pake itu Nah jadi nggak Nah Jadi ada sentuhan Apa ya? Lembut Jadi Itu pemakaian pertama Pemakaian kedua Bisa dipakai untuk Awal Jadi misalnya Kalian main lagu-lagu yang Trending Bukan trending Apa sih? Hits Nah jadi di awalnya Awalnya ini Jadi satu-satu Jadi ini Kalau kalian bisa Improvement kalian Bakal bagus banget Nanti kalau dikitar Oke? Oke kita udah selesai Tanggih banget buat kalian yang udah nonton Gimana? Lumayan ya Menambah ilmu pengetahuan Dan lumayan jadi tau kan Kayak ada trik-trik Di dalam Vingertile juga Terus pola-pola dasar Yang banyak banget dipakai sama orang Waktu main gitar Terutama Waktu main Vingertile So Thank you banget Buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir Jangan lupa di like Jangan lupa di subscribe juga Supaya jangan bisa berkembang Dan berguna Banyak orang Jangan lupa juga Aduh Jangan lupa juga Buat nyalain Tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan apa Notifikasi Waktu upload video berikutnya Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye 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 Bye-bye. 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 Bye-bye.